Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 21. Sementara itu, kedatangan Hong Yan sudah membuat Sialan In dan Tio Lian Chu berdiri. Mereka tahu siapa yang datang, meski sebenarnya mereka sama sekali belum mengenalnya. Atau tepatnya belum saling mengenal. Hal itu dikarenakan, mereka bertiga mendapat pesan serta wanti-wanti dari guru masing-masing untuk menjaga dengan sangat persahabatan di antara mereka sebagaimana guru-guru mereka. Dan, mereka bertiga, sebagai murid tokoh-tokoh dewa, harus mengikat tali persahabatan dan saling membantu untuk mengatasi masalah dan persoalan di dunia persilatan. Dan sebagai tokoh terakhir yang datang, Hong Yan yang ternyata tumbuh gagah bahkan sedikit lebih tinggi disbanding Ko Aiji, terlihat sudah menjadi pendekar yang hebat dan memiliki rasa percaya diri yang jelas. Saat itu, adalah nona Sialan In yang kemudian berkata dengan suara jernih. Selamat berjumpa Saudara Hong Yan, perkenalkan namaku Sialan In, murid dari Subo Lem Hei Sini di Laut Selatan. Aceh, senang bertemu dengan Sialan In. Semoga Lem Hei Sini lociampuye selalu dalam keadaan sehat. Titik. Terima kasih Saudara Hong Yan, Subo baik-baik saja balas dan jawab Sialan In singkat namun jelas. Selamat berjumpa Saudara Hong Yan dan juga Sialan In, aku mewakili Tian Ho Atsuhu, berasal dari Ho Asan Pei Senang. Bertemu Jiwi dan semoga pesan guru kita masing-masing dapat kita lakukan sepenuh hati. Aceh, Tio Kou Nio rupanya, senang sekali dengan harapan yang baik itu. Aku pun berharap sesuai pesan Suhau, agar selalu dengan sekuat tenaga dan hati untuk menjaga hubungan baik antara perguruan kita semua. Entah mengapa, percakapan langsung antara Tio Lian Chu dan Sialan In harus menunggu jembatan yang dibangun oleh Hong Yan di tengah-tengah mereka. Maka dia pun berkata dengan suara lebar. Apakah Jiwi Kou Nio sudah bertemu dan saling sebelumnya tanda tanya? Kami pun baru berjumpa di sini Saudara Hong Yan, jawab Tio Lian Chu sementara Sialan In menggeleng tanda belum pernah berkenalan. Jika memang demikian, apakah bisa sesuai pesan guru kita masing-masing, kita dapat lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya? Maksudku, karena adalah kita bertiga yang menyatukan ketiga perguruan ini, mewakili guru masing-masing, biarlah kita saling menyapa sebagai saudara-saudara seperguruan. Tetapi, untuk maksud tersebut, kita semua harus mengetahui usia masing-masing, sehingga urut-urutannya dapat saja kita tetapkan dengan kera demikian. Tetapi, tentu tanpa maksud dapat saling memberi perintah satu dengan yang lainnya, atau yang satu berkuasa atas yang lain. Hanya untuk persaudaraan antara kita. Bagaimana menurut Jiwi Kou Niu? Tanda tanya. Baik Sialan In maupun Tio Lian Chu terkejut dengan usul Hong Yan, tetapi keduanya masih berdiam diri berpikir. Kelihatannya usul itu memang sangat baik, dan keduanya tidak terlihat keberatan. Bukankah memang guru mereka masing-masing memang menegaskan untuk menjaga persaudaraan tiga perguruan itu hanya, masalahnya siapa nantinya yang menjadi tertua agak sulit ditentukan, dan belum tentu juga care serta hasil dari penentuannya akan menyenangkan dan diterima semuanya. Ketika Tio Lian Chu dan Sialan In saling pandang, dan kelihatannya keduanya setuju dengan usul itu, tetapi sorot metu keduanya memancarkan kepenasaran yang mudah ditebak. Hong Yan dapat menangkap suasana itu. Boleh juga, tetapi, usulku, urut-urutannya kelak akan kita tentukan melalui hasil pibu antara kita nantinya, adalah Tio Lian Chu yang akhirnya berbicara terlebih dahulu. Atas usul Lian Chu itu, nona Sialan In terlihat mengangguk-anggukan kepala. Tanda menyetujui usulan tersebut. Hong Yan menjadi cepat tanggap dan juga merasa setuju dengan usul itu, tetapi akalnya melayang ke depan. Bagaimana kalau hasilnya tidak ada yang menang tanda tanya karena itu dia pun berkata, Baik, baik, kita sepakati demikian saja. Tetapi, sebelum kita melakukan pibu, adalah baik urut-urutan usia menjadi patokan bagi kita untuk saling menyapa. Bolehlah dimulai dari ku saja. Saat ini, nama ku Hong Yang Burit Suhubu Tehwesio, baru saja berusia 20 tahun, baru sebulan lalu genap berusia 20 tahunan. Bagaimana dengan engkau Tio Kounio tanda tanya? Usiaku belum genap 20 tahun, baru berusia 19 tahunan, jawab Tio Lian Chu yang berarti menjadi adik dari Kong Jan. Kalau demikian, artinya aku akan menjadi yang tertua di antara kita, karena usiaku sudah 20 tahun lewat beberapa bulan. Baik, begitulah kita tetapkan. Toa suci, terimalah salamku, engkau juga, Sam Sumui, aku memberimu selamat atas persaudaraan kita bertiga. Tanpa sungkan mereka bertiga yang memang memiliki hubungan yang baik, terutama di tingkat guru mereka, saling memberi. Hormat dan tandanya setuju dengan urut-urutan sesuai dengan usia masing-masing. Tetapi, urut-urutan itu dapat berubah berdasarkan hasil pibu mereka nantinya. Dan mereka bertiga sudah menyepakatinya. Setelah saling memberi hormat sebagai satu keluarga perguruan, ketiganya kini sepakat untuk menyerahkan kepada Sialan In yang tertua untuk mengatur percakapan mereka bertiga. Terutama menyepakati mekanisme dan care pibu. Baiklah, Hong Sute dan Tio Sumui, apakah kita akan mengikuti care para guru kita ketika melakukan pibu atau akan menciptakan care kita sendiri? Tanda tanya demikian Sialan In membuka percakapan. Menurutku, mekanisme dan care para guru kita menarik untuk kita tiru. Tetapi, jika bisa kita perlu asingga jurus ke-250, baru kemudian kita melakukan diskusi untuk bertukar pendalaman atas ilmu kita masing-masing, berkata Tio Lian Chu yang memang agak setuju jika pibu diperpanjang dan bukannya hanya 100 jurus seperti pengalaman guru-guru mereka ketika terakhir kali pibu. Bagaimana menurutmu Hong Sute tanda tanya? Siai Suci dan Tio Sumui, suhu berpesan agar bukan terutama menentukan kalah atau menang yang terutama, tetapi bagaimana kita saling memperkuat untuk kelak melawan kekisruhan di Tionggoan. Karena itu, care para guru kita sudah tepat, tetapi jika Tio Sumui ingin memperpanjangnya, rasanya juga baik, terutama karena tingkat kepandayan kita mungkin masih belum setinggi para guru kita. Karena itu, usulan Tio Sumui kudukung untuk kita laksanakan. HMMM, baiklah. Jika melihat kecenurungannya, kita akan berpibu satu lawan satu dalam 250 jurus. Kemudian beristirahat sejenak baru lanjut kembali dengan lawan yang lain. Pada babak pertama kita melakukan pibu selama 250 jurus dan saling berlawanan, dan selanjutnya kita akan memberi masukan dan petunjuk dari sisi kita mengenai care meningkatkan kemampuan masing-masing. Bagaimana menurut jiwi tanda tanya Tawar Sialanin mengajukan care pibu? Baik begitu suci, aku sepakat, sambut Tio Liancu aku pun sepakat suci. Bagus jika demikian. Peraturannya adalah, sebagaimana para guru kita, adalah bebas untuk menggunakan senjata, bahkan pun senjata rahasia ataupun jenis ilmu lain yang kita kuasai. Tetapi, harus dicatat, itu dilakukan dengan memberi peringatan terlebih dahulu kepada lawan kita. Dan penentuan kalah dan menang. Cukup jika sudah kalah setengah jurus akan dinyatakan kalah pibu. Atau jika mampu menyentuh baju lawan juga dinyatakan menang, kecuali jika ada pertimbangan lain, kita dapat berusaha merembukannya secara bersama. Baik, serem tak Tio Liancu dan Hong Yan menjawab. Baiklah, karena kita sudah sepakat, maka mari kita menentukan urut-urutan pibu, siapa yang akan maju lebih dahulu dan siapa yang maju pada rondi kedua. Pada akhirnya adalah Hong Yan yang akan melawan Sialanin, karena mereka yang mendapatkan undian melakukan pibu terlebih dahulu. Pada babak kedua baru Sialanin melawan Tio Liancu dan partai terakhir adalah Tio Liancu melawan Hong Yan. Undian yang cukup adil karena mereka lakukan secara terbuka dan diketahui bersama prosesnya. Setelah undian ditetapkan, Sialanin kemudian berkata, Hong Sute, mari, kita beroleh undian untuk maju pibu terlebih dahulu. Baik Sia Suci, mari, aku sudah siap. Tak lama kemudian Tio Liancu sudah mundurkan diri dan tertinggal di tengah adalah Sialanin yang akan bertanding melawan Hong Yan. Murid Lam Hei sini melawan murid Bute Hwesio, kedua tokoh Dewa Tionggoan yang sudah jarang sekali muncul dan berkelana di rimba persilatan. Tanpa terasa Khoai Ji yang juga memperhatikan keadaan di Arna Pibu menjadi tegang. Karena bagaimanapun dia mengenal kedua orang yang akan melakukan pibu, bahkan keduanya pernah memperoleh masukan dan petunjuk darinya. Siapa yang akan dibelanya? Entahlah. Sejujurnya Khoai Ji menjadi bingung siapa yang akan dipilihnya untuk menang. Hong Sute, silahkan. Baik, Sia Suci, maafkan aku, sambil berkata demikian Hong Yan bergerak mengejar dan mencecar Sialanin dengan ilmu dasar yang dikuasainya. Tetapi, Khoai Ji menjadi kaget karena melihat betapa Hong Yan memergunakan ilmu ciptaan mereka pada masa kecil, ilmu cakara yang sakti. Diam-diam dia menjadi geli sekaligus kagum melihat betapa ilmu itu di tangan Hong Yan sebagaimana dirinya, sudah jauh berubah menjadi ilmu yang sangat berbahaya. Apalagi ketika Khoai Ji melihat betapa Hong Yan menggunakan ilmu iwakang yang sangat. Dikenalinya, Pou Te E Pwe E Apsian Sinkang. Apakah suhu Hong Yan yang mengajari kuiwakang mujijat itu tanda tanya penasaran Khoai Ji dalam hati. Dan melihat Sialanin sudah melawan dengan ilmunya yang mujijat dan mirip dengan ilmu Khoai Ji, yakni ilmu-ilmu Buddha yang bersumber dari kuil Siaw Lim Sie. Sialanin bersilat dengan ilmu Li Uyun Chiang Hoat, ilmu pukulan awan terbang, dan dengan dorongan ilmu iwakang hutmen siantian Khoai Kang, tenaga dalam mujijat. Jika Bu Ing Ho Sio, belakangan Bu Ing Sin Leong, menggubah Toap Pan Yuhian Kang alirang Hawa Yang, maka Lam He Sini menggubah iwakang hutmen siantian Khoai Kang yang lebih bersifat lemas. Memang kedalaman Toap Pan Yuhian Kang masih tipis di atas pelajaran hutmen siantian Khoai Kang, tetapi dalam menopang gerakan cepat dan lemas, justru lebih tepat ilmu kedua. Dan itu sebabnya Lam He Sini dapat menciptakan ilmu gerak cepat yang mujijat. Berbeda lagi dengan iwakang Pou Tei E Pwe E Apsian Sinkang yang juga mampu mendorong, menghisap, menggabungkan tenaga yang menyerang dan pada tingkatnya yang sempurna bahkan mampu membalikan tenaga serangan lawan. Ilmu Buddha ini berkembang di Tiantok dan dikuasai dengan sangat baik oleh Bu Tei Ho Sio dan kini diwariskannya kepada Hong Yan, dan juga Khoai Ji. Karena dasar iwakang yang berbeda ini, maka gerakan-gerakan kedua tokoh muda dari garis perguruan Buddha menjadi seru dan menarik. Gaya yang berbeda dan care serta usaha menang dengan menggunakan ilmu-ilmu yang berbeda, namun dari akar yang nyaris sama, yakni ilmu-ilmu gerak perguruan yang berdasarkan ajaran agama Buddha. Namun meski demikian, mereka berdua mampu sama-sama bergerak dengan sangat cepat dan mendatangkan bahaya bagi lawan mereka. Sialan In sebagai mana tipe dan latihannya sangat mengandalkan gerakan cepat dan kemudian kelemasannya untuk berusaha memenangkan Pibu. Sementara Hong Jan mengandalkan kekokohan dan kekuatan iwakangnya yang memang menjadi ciri kekuatannya. Itu sebabnya Sialan In bergerak cepat dan seperti terlihat mendominasi pertarungan dengan jurus-jurus serangan yang cepat, membahana dan seakan tidak memberi waktu bagi Hong Jan untuk bernafas. Tetapi, sebaliknya Hong Jan dalam kekokohannya mampu menangkis dan menghalau semua serangan Sialan In dan terus menjaga keseimbangan pertarungan. 2-3 serangan Sialan In dibalas dengan 1 pukulan balik Hong Jan, tetapi begitu pun, tidak berarti Hong Jan jatuh di bawah angin dan terdesak. Tak terasa 50 jurus awal sudah dilalui tanpa dapat disimpulkan apakah Hong Jan yang unggul ataukah Sialan In. Yang jelas pertarungan selanjutnya menjadi semakin menegangkan karena Sialan In semakin cepat bergerak dan kini mulai memainkan ilmu Kim Kong Chiang Hoat, ilmu pukulan cahaya emas, dan sesekali ilmu Tu Im Chiang, menyambut dengan keras mendorong dengan lunak. Dengan kedua ilmu itu yang dimainkan dengan kecepatan tinggi membuat Hong Jan terkejut. Kedua ilmu itu memang dirancang untuk maksud bergerak cepat dan tidak memberi lawan peluang menyerang balik. Hong Jan terpaksa harus memunahkannya dengan ilmu Tan Chi Sintong. Tiba-tiba Sialan In membentak dengan suara keras. Awas! Sambil membentak lengannya mencecar Hong Jan dengan jurus Tu Wipoh Panglan, mendorong gelombang, yang menyasar jalan darah Tai Mi Hiat di pinggang. Kemudian dengan cepat lengan kirinya bergerak menyusul dengan serangan telak ke jalan darah Yan Ki Hiat di tubuh Hong Jan dengan menggunakan jurus Li Uing U Hong, air mengalir tarian kosong. Kedua gerakan tersebut dilakukan dengan kecepatan tinggi dan susul menyusul, bahkan masih dengan serangan. Susulan yang bisa sangat merepotkan Hong Jan. Tetapi, patut dipuji karena Hong Jan tidak kaget dan gugup menghadapi serangan berbahaya yang dilancarkan Sialan In dengan kecepatan tinggi. Dengan tenang dia menggerakkan kedua lengannya dalam jurus Toko Teng Kuan, menjaga pintu seorang diri, dia mencegat pukulan di pinggang dan sekaligus mendorong balik lengan Len In sehingga menggagalkan serangan kedua. Gerakan yang tepat dan efisien dilakukan Hong Jan. Tetapi Len In seperti sudah menduga gerakan lawan, karena itu dengan menggeser kakinya, dia kembali masuk menyerang Hong Jan dengan jurus Cian Kun Ban Ma, ribuan prajurit laksaan kuda. Sekali ini dia menyerang dan menyasar ke Tian Toh Hyat, Hoan Bun Hyat dan Xiang Ki Hyat, tiga Hyat Cu besar di tubuh Hong Jan. Dan serangan ini susul menyusul dengan target ketiga Hyat Cu tersebut, satu ditangkis datang serangan yang lain. Hong Jan mengenal bahaya, karena itu dia pun sadar dan menggerakkan lengannya dengan jurus Lang Cien Li Usah, ombak menderu pasir mengalir. Gerakan kedua lengannya mengarah ke semua kemungkinan serangan Len In, kemanapun arah lengannya sudah tertutup dan diantisipasi dengan baik oleh Hong, Yang, dan Arna itu kembali serangan Len In gagal. Bahkan sekali ini, Hong Jan mengambil inisiatif untuk balik menyerang lawan. Dengan jurus Toto Pauli, memetik buah persik, tiba-tiba dari bergerak untuk bertahan dan memunahkan serangan lawan, Hong Jan justru balik menyerang. Target atau sasarannya adalah jalan darah Cian Chin Hyat pada bahu dengan menggunakan lengan yang sejak tadi memainkan Toto Kantan Chi Sintong. Cian Lan In dengan manis menarik badan dan kemudian bergerak dengan jurus Kim Sih Jawa, benang emas melilit pergelangan tangan, yang mengantisipasi serangan lanjutan Hong Jan. Tetapi, sekali menyerang Hong Jan menyiapkannya dengan baik, dengan jurus Hong Cien Lo Hiap, angin berhembus di daun rontok, dia kembali mendesak Cian Lan In. Lengannya bergerak mengarah jalan darah Cian Chiang Hiat, dan kemudian kakinya bergerak lincah dan menyusulkan serangan dengan jurus lain, yakni jurus Hoan Kang To Hai, membalikan sungai menggali laut. Luar biasa, serangan-serangan berantai Hong Jan ini ibarat serangan angin badai yang datang susul-menyusul dan hanya dapat dilakan dan ditangkis Lan In karena dia memiliki gerakan yang luar biasa cepatnya. Tetapi, akibat serangan-serangan itu adalah berkibar-kibarnya pakaiannya dan juga rambutnya. Beberapa kali terserang secara hebat membuat Lan In kembali bergerak sangat cepat dengan ginkangnya yang memang istimewa Sian In Tun Sin Hoat, ilmu bayangan dewa menghilang. Ilmu inilah yang banyak membantunya dalam bergerak hingga posisi yang terasa sulit pun masih dapat dihindarinya dengan manis. Setelah itu, dia kembali memukul dengan pukulan Wan Chu Bian Chiu, tangan kapas meraup selendang. Sampai dua kali mereka aduk pukulan. Duk, duk. Tetapi tidak ada yang memenangkan aduk pukulan itu, karena dengan daya lemas dan kekuatan kapasnya Lan In mampu menghadapi kekuatan pukulan Hong Yan yang lantas lenyap kekuatannya. Sampai akhirnya mereka bertarung 15-0 jurus lebih, posisi mereka tetap seperti itu. Saling serang dengan porsi serangan lebih besar Lan In, tetapi dia pun tak mampu menembus basis pertahanan Hong Yan yang bergerak secara kokoh dan dengan kekuatan yang hebat. Bahkan sesekali mereka aduk kekuatan dengan sedikit keumbelan di pihak Hong Yan, karena meski kekuatan lemas Lan In mampu mendukungnya, tetapi jika terus-terusan dia kerpotan juga menahan efeknya bagi dirinya. Karena itu, memanfaatkan kecepatan, Sialan ini lebih banyak. Mendesak Hong Yan yang bertahan dan menyerang balik untuk menyelamatkan posisinya dari desakan hebat Sialan In. Sialan In melihat, jika menggunakan ilmu-ilmu tangan kosong yang juga dia tahu dikuasai dengan baik oleh Hong Yan, dia akan keteteran. Karena dalam ilmu tangan kosong kelihatannya Hong Yan masih lebih hunggul dibandingkan dengan dirinya. Karena itu, dia mulai memikirkan jalan mundur guna menyerang lawan dengan ilmunya yang lain, yakni ilmu pedang. Di ilmu yang satu ini dia memiliki keyakinan yang lebih karena tingkatannya sudah sangat tinggi. Berpikir demikian, setelah bergerak dengan cepat, tiba-tiba dia membentak. Hong, Yang, awas pedang. Sambil membentak demikian dia sudah mengembangkan ilmu tiankan halik yang hoat, ilmu silat pedang taufan mujizat. Hebatnya bukan kepalang. Bahkan Hong Yan sendiri takjub dengan tusukan, tebasan dan serangan pedang lawan yang mendatangkan perasaan seram karena bagaikan masuk ke pusaran badai yang selalu mengancamnya. Mau tidak mau dia akhirnya harus mengandalkan ilmu hutmah Chiang, pukulan menyambar nadi, sebuah ilmu yang memang dirancang khusus guna menghadapi lawan bersenjata. Ilmu ini adalah ilmu pukulan. Jarak jauh, sentilan-sentilan tajam sejenis Tan Chi Sintong, tetapi digunakan untuk jarak jauh dan selalu mengarah ke titik-titik jalan darah di sepanjang lengan dan bahulawan. Tetapi sayangnya, Lan In memiliki pemunahnya karena dia pun menguasai Tan Chi Sintong yang mampu menghalau totokan jarak jauh Hong Yan. Begitu bebas, maka dia akan kembali menerjang Hong Yan. Setelah kembali lewat 20 jurus, sementara kedudukan mereka masih tetap saling serang dan tiada yang mampu mendesak dan mengalahkan lawan, tiba-tiba si Lan In kembali membuka serangan. Susul menyusul dia mencecar Hong Yan dengan jurus-jurus maut yakni jurus pit yun cian chang, gumpalan awan merintang, fang hoa soh liu, bunga-bunga bertaburan, dan jurus ku hoa cun ih, bungaku di musim semi. Serangan susul menyusul ini bermaksud mendesak mundur Hong Yan dan kemudian dengan mudah akan menjadi sasaran serangan susul menyusul dari rangkaian ilmu silat pedang taufan mujijat. Tetapi, Hong Yan paham, sekali dia mundur menghindar, maka Lan In akan mencecar dia habis-habisan dan akan kesulitan mengembalikan posisinya. Berpikir demikian, bukannya mundur, dia justru maju dengan ilmu huk keng chiang, pukulan tenaga Buddha. Secara bersamaan dia, memainkan jurus yun liong funuh, naga menyemburkan kabut, dan jurus yak chiupoh liong, tangan kosong menangkap naga. Keadaan ini membuat Lan In menjadi kagum, sadarlah dia jika lawan sudah siap menghadapi jurus-jurus ilmu pedangnya sekalipun. Karena jurus-jurus tadi memang dengan cepat dan tepat memasuki area yang mengharuskan Lan In untuk menjaga diri dan tidak memforsir serangan. Jurus naga menyemburkan kabut membuatnya menghadapi bayangan palsu Hong Yan dan ketika dia belum pada posisi sepenuhnya memahami di mana Hong Yan, kedua jurus terakhirnya sudah dipunahkan lawan secara berani. Dengan lengan kosong Hong Yan menotok badan pedang hingga serangan pedangnya menyamping. Keadaan itu membuatnya justru jadi dalam posisi mudah diserang lawan. Dan memang demikian adanya. Memperoleh sedikit lowongan, Hong Yan segera menyerang balik dengan jurus wipacong cheng, gemreng terbang menubruk klon cheng, dan membuat Lan In harus kembali mencelat mundur mencari jalan untuk menyerang balik. Hong Yan memang tidak mengejar, tetapi menggerakkan kedua lengannya dengan melakukan totokan jarak jauh dalam ilmu-ilmu hutmah cheng, pukulan menyambar nadi, dan menyasar ki bun hiat dan bit kian hiat di tubuh Lan In. Dan tentu saja Lan In dengan mudah mengelakannya sambil. Kembali merancang serangan baru ketubuh Hong Yan yang tidak bergerak mengejarnya tetapi mencecar dengan serangan totokan jarak jauh. Sampai di sini Ko Ai Ji semakin kagum dengan kemampuan Sialan In. Haruslah ya akui bahwa Hong Yan sudah maju demikian jauh dan mampu menandingi Sialan In tanpa terdesak. Memang sesekali dia terlihat kerepotan menerima serangan Sialan In, tetapi dia tidak terlampau susah untuk menetalisasi serabuan Sialan In itu. Karena itu, hingga mencapai jurus ke-200, mereka berdua boleh dibilang masih tetap seimbang. Belum ada pihak yang akan dapat dikatakan mendominasi atau menang atau sedikit menang dibandingkan lawannya. Terutama karena keduanya memiliki sisi beda dalam keunggulan masing-masing. Sementara Sialan In mengandalkan tenaga lemas dan juga kecepatannya, dan di lain pihak Hong Yan mengandalkan kekuatan tenaga dan juga sisi kekokohannya dalam bertahan dan menyerang. Karena itu, keduanya sulit untuk menentukan kemenangan. Bahkan, Kho Ai Ji sudah menyimpulkan sendiri, bahwa keduanya setanding dan tidak ada yang akan keluar sebagai pemenang. Hong Yan, awas dengan ilmu ku ini, ilmu Hwi Sian Hwi Kiam, pedang terbang memutar, sambil berseru demikian Sialan In. Melontarkan pedang ke udara yang kemudian dengan cepat terbang memutar dengan meninggalkan suara desingan yang menyeramkan telinga. Apalagi Hong Yan yang menjadi sasaran langsung. Bahkan dia pun sudah berseru kagum. Aceh, ilmu pedang terbang, bagus, bagus. Sambil berseru demikian, Hong Yan segera membuka ilmu baru. Sebuah ilmu pusaka perguruannya, yakni ilmu Pek In Ho At Sud, ilmu sihirawan putih. Perlahan-lahan kedua lengannya mulai terbungkus awan putih yang cukup pekat dan kemudian dengan perlahan dia menggerakkan kedua lengannya itu. Tetapi awan putih pekat itu tetaplah menempel di kedua lengannya, dan kini lengannya berubah menjadi lengan awan putih yang mujijat. Sialan In kagum melihat bagaimana Hong Yan menggunakan ilmunya untuk melawan serangan dan tebasan pedangnya. Cepat dia menggerakkan atau lebih tepat mengendalikan pedang yang kemudian terbang berputar di sekeliling tubuh Hong Yan. Hebatnya, Hong Yan tidak berputar-putar untuk mengikuti ke arah mana pedang akan menyerangnya. Tetapi tetap dengan kokoh dan tenang menghadapi serangan ataupun tebasan dan tikaman pedang terbang itu. Awalnya Sialan In menggunakan jurus sampuh yang disebut jurus Sinhuan Putle, berputar-putar tidak berhenti, dalam mana pedang terbangnya berputar-putar dan mendesing di sekeliling tubuh Hong Yan. Tetapi, melihat betapa Hong Yan tidaklah terpancing untuk bergerak mengejar ke mana pedang itu pergi, maka tiba-tiba dia menggerakkan lengannya, dan pedang itu pun menerjang Hong Yan dalam jurus Ban Li Insan, awan gunung tampak selaksali, dan masih dipadu dengan jurus Ceng Kao Cih Meng, Lon Ceng dan Genta berbunyi serentak. Dengan kedua jurus tersebut, desingan pedang Sialan In bagai berubah menjadi sumber bunyi-bunyian yang ikut menyerang pusat konsentrasi Hong Yan. Tetapi meskipun demikian, tidaklah serta merta Hong Yan goyah dan terganggu. Apalagi karena dia sudah tiba pada konsentrasi tertinggi dan menggunakan ilmu mujijat perguruannya untuk menahan serangan pedang terbang yang luar biasa hebat itu. Sesungguhnya, dewasa ini teramat jarang ditemukan tokoh yang memiliki kemampuan menahan serangan pedang terbang. Tetapi hebat karena Hong Yan justru mampu menerimanya dengan baik. Bahkan ketika pedang itu kemudian mulai meluncur menikam, membabat dan menebasnya, dengan tenang dia menangkis dan menghalau pedang itu dengan lengan kosongnya. Yang terbungkus awan putih. Luar biasa, lengannya tidak cedrah dan pedang terbang terhalau pergi atau berbelok arah dan tidak melukai Hong Yan sedikitpun. Kembali Sialan In menggerakkan lengan dan menyerang dengan jurus Cian Li Peng Suat, Seribuli Semua Es. Sekali ini hawa dingin membeku mengiringi desingan pedang yang mengurung tubuh Hong Yan, dan hebatnya terus-menerus mencari celah dan lowongan untuk menusuk atau menebas. Tetapi pertahanan Hong Yan cukup hebat dan kuat. Dan bertahan seperti itu terus hingga 20 jurus Hong Yan diserang, namun tidak mendatangkan sedikitpun manfaat bagi Sialan In. Memang Hong Yan bertahan kokoh dan seperti tak mampu menyerang lawan, tetapi sebetulnya, setiap tangkisan dan setiap benturan pedang terbang dengan lengan, adalah kera Hong Yan memukul balik tenaga Lan In. Dan Sialan In tentu saja mengerti dengan kenyataan tersebut, sehingga tidak dapat disebut Hong Yan bertahan semata. Apakah hanya sampai di situ kehebatan Sialan In jika ya, maka mana bisa Lam Hei sini membiarkannya mengembara di Tionggoan? Saat ini Sialan In sudah mencapai tingkat Senin Hap Kiam, badan menyatu dengan pedang. Tingkat yang juga dicapai hanya oleh toa sucinya yang menghilang cukup lama. Tetapi kelebihannya adalah, dia mulai mampu menyerang dengan ilmu lain sambil memainkan ilmu pedang terbang. Inilah kelebihannya yang dipelajarinya, meskipun dia masih belum sanggup menembus jurus terakhir yang baru subonya yang mampu memainkannya. Tetapi, untuk seorang Sialan In, tingkatnya dalam ilmu pedang sudah teramat tinggi dan hanya satu atau dua orang yang mampu mencapainya selain subonya. Hong Yan, berhati-hatilah, bisiknya lirih memberi peringatan. Padahal, saat itu tidak perlu lagi, karena selain dia, Hong Yan sendiri sudah dalam konsentrasi yang nyaris total. Tidak lagi memperhatikan sekelilingnya. Dan mulailah Sialan In kembali mengurung Hong Yan dengan pedang terbangnya yang mendesing mengganggu pendengaran. Tetapi, bukan cuma itu, sekali ini Sialan In ikut menyerang menggunakan sebelah tangannya dengan memainkan ilmu-ilmu andalan subonya. Ilmu-ilmu dari Siaulim Sia, dan dia menggunakan totokan-totokan Kim Kong Chie untuk menambah daya serangnya. Akibatnya cukup hebat totokan-totokannya sama berbahayanya dengan pedang, padahal serbuan pedang itu sendiri sudah cukup merepotkan Hong Yan. Karena itu, apa boleh buat, dia pun harus membagi perhatiannya untuk terjangan. Pedang dan serangan-serangan totokan yang dilancarkan Sialan In. Dan keadaan tersebut sungguh mendebarkan, bukan hanya bagi Hong Yan tetapi juga bagi Sialan In. Karena pertempuran mereka sekali ini benar-benar menguras tenaga, semangat dan keteguhan. Kembali sepuluh jurus berlalu, mereka bahkan saling cecar dengan totokan mencari sasaran menyerang dan bertahan. Tetapi, keadaan Hong Yan mulai repot. Hal ini membuat Sialan In mulai tersenyum dan terus mencecar Hong Yan karena dia berpendapat saat itu adalah tepat untuk emastikan kemenangannya. Tetapi, tiba-tiba dia terkejut bukan main ketika dalam keadaan yang sangat berbahaya dengan manis Hong Yan bergerak dengan sebat dan sangat mujijat. Entah bagaimana, tiba-tiba kini dia yang diserang Hong Yan, untung saja desingan pedang membuat Hong Yan tidak mampu mencecar dan mendesaknya lebih jauh. Tetapi, keheranan dan keterkejutan Sialan In terus berlanjut. Karena ada tiga atau empat kali dah menyaksikan bagaimana gerakan mujijat Hong Yan membuatnya menghindar dan selamat dari posisi yang dipikirkannya sudah akan membuatnya menang. Tetapi ternyata, beberapa saat kemudian, dia kembali-balik diserang dan didesak Hong Yan. Begitulah, sampai akhirnya genap jurus ke-250, tetap saja tak ada salah seorang pun dari mereka yang mampu keluar sebagai pemenang. Alias kedudukan mereka seri, tak ada yang mampu menang untuk setengah jurus sekalipun. Tetapi, begitu mereka selesai dan masih berkeringat karena menggunakan banyak tenaga pada jurus-jurus terakhir, terlihat Sialan In yang penasaran sudah bertanya kepada Hong Yan. Hong Sute, ada satu yang ingin ku tanyakan kepadamu. Ada apa gerangan Sia Suci? Tanda tanya. Hong Yan bertanya balik ketika melihat nada penasaran di mati Sialan In. Siapakah gerangan yang mengajari engkau gerakan-gerakan mujijat yang membuatmu mampu menyerangku balik pada saat justru engkau sedang terjepit? Tanda tanya. Acah-cah-cah, engkau mengenali jurus-jurusku tersebut Sia Suci? Tanda tanya. Hong Yan kaget ketika itu yang ditanyakan Sialan In. Benar, aku pernah melawan seorang tokoh yang menggunakan ilmu tersebut, meski lebih lengkap dan mujijat dibandingkan engkau. Ha-ha-ha, apakah, apakah hengkau sudah bertemu adik angkatku yang juga sekaligus adalah Suhengku yang bernama Kuaiji? Itu tanda tanya kini malah Hong Yan yang balik bertanya dengan wajah berbinar-binar. Acah-cah tidak mungkin Hong Sute, lawanku itu bernama Tian Liong Kuaihiap dan sudah berusia lebih 45 tahun, dan kuakui, dia memang sangat hebat. Apakah dia adalah Suhengmu ataukah Suhengmu? Tanda tanya jawab Sialan In sambil memandang Hong Yan penuh perhatian. Kini berbalik Hong Yan yang kebingungan. Jelas sekali menurut Kuaiji dan juga dibenarkan oleh Suhunya, bahwa hanya dia seorang dan Kuaiji yang menguasai gerak mujijat yang bernama Tian Liong Kuaihiap dan itu. Karena itu, dia pun berkata dengan suara datar. Sia Suci, sejujurnya hanya ada dua orang yang menguasai ilmu yang kumainkan tadi, namanya ilmu Tian Liong Pet Pian. Yang mengajariku adalah adikku, adik angkatku Kuaiji, seorang bocah aneh tak bernama yang kemudian diangkat Suhu menjadi murid mendahuluiku. Tetapi, sejak kurang lebih sepuluh tahun silam kami sudah berpisah dan belum pernah bertemu kembali sampai hari ini, Acah, sungguh sempat ku kira bahwa aku sudah menemukan jejak Suhengku itu. Tetapi ternyata sampai sekarang, aku pun masih berusaha mencarinya. Melihat keadaan Hong Yan, sialan yang tertegun. Tentu saja dia percaya dengan apa yang dijelaskan Hong Yan, tetapi jelas sekali jika ilmu yang dimainkan Hong Yan tadi sama atau malahan mirip benar dengan ilmu yang dimainkan Tian Liong Kuaihiap, tokoh yang sangat mengemaskan dan mengesalkannya itu. Dia masih ingin bertanya tetapi tiba-tiba terdengar suara yang lain, Tio Lian Chu. Hong Suheng, aku pernah bertemu Kuaiji kurang lebih tujuh tahun silam, dan bahkan kami pernah bermain bersama selama sepuluh hari di puncak Tian Chong San. Tetapi, menurut pegetawanku Kuaiji adalah murid seorang pertapa sakti yang menyendiri dan bukanlah Suhengmu. Acah, engkau belum sepenuhnya mengerti Tio Sumui, Sebelum menjadi murid dari kakek guruku, Suhengku itu atau Kuaiji sudah terlebih dahulu menjadi murid Suhuku. Tetapi, untuk kesembuhannya, mau tidak mau Kuaiji atau Suhengku itu harus belajar terlebih dahulu ilmu Tua Pan Yuhian Keng dari kakek guruku, begitu kisah yang sesungguhnya Sumui. Acah, baru aku mengerti, bergumam Tio Lian Chu mengenangkan sahabat masa kecilnya yang berlaku sangat baik dan sangat menyenangkan itu. Bahkan yang juga mengajarnya berbicara dalam bahasa monyet. Sudahlah, biarlah kita selidiki perlahan-lahan nanti, apakah benar Tian Liong Kuaijiap itu adalah Suhengmu atau bukan Hong Suhute, tetapi yang jelas dan pasti, dia mampu memainkan ilmu gerak mujijatmu tadi secara lengkap dan sempurna. Jujur, aku tak sanggup mengejarnya dan memukulnya ketika dia bergerak mengikuti gerakan-gerakan mujijatnya yang luar biasa itu, berkata Sialan In setelah hilang rasa kaget dan terkejutnya mendengar penjelasan Hong Yan dan Tio Lian Chu. Benar suci, lebih baik kalian beristirahat terlebih dahulu sebelum kita memasuki babak kedua dari pibu kita hari ini, Tio Lian Chu memberi usul yang dengan segera diiakan dan disetujui oleh Hong Yan dan Sialan In. Dan bagi mereka yang berlatih ilmu silat, terutama yang tingkat kepandayan dan kemampuannya sudah setinggi ketiga anak muda itu, mengembalikan kesegaran, semangat dan konsentrasi tidaklah satu pekerjaan berat. Tidak lebih satu jam kemudian, baik Hong Yan maupun Sialan In sudah kembali bersemangat dan pulih. Seperti sedia kalah. Dan, menilik kemampuan mengembalikan kesegaran, maka Hong Yan masih sedikit dan tipis di atas Sialan In, karena dia siuman kurang lebih dua, tiga menit mendahului nona dari lem hei itu. Dan Sialan In tahu dan dengan tulus dia berkata, Iwakangmu sungguh hebat Sute. Mana, mana, tetap saja kerepotan menghadapimu Suci. Tetapi Sialan In tidak lagi memperhatikan jawaban Hong Yan, karena dengan segera dia pun berkata dengan suara lirih. Sam Sumui, mari, sekarang adalah giliran kita berdua untuk melakukan pibu di babak kedua ini. Mari kita mencoba saling menaklukan Sumui. Baik Suci, aku sudah siap. Tio Lian Chu paham betul jika Sialan In baru saja menghamburkan banyak tenaga menghadapi Hong Yan sebelumnya. Tetapi, jiwa besarnya membuatnya tidak mau memanfaatkan kelebihan itu untuk kemudian mendesak adu pukulan dengan Sialan In. Tetapi, dia juga paham bahwa kelebihan Sialan In ada dalam ginkangnya yang sangat luar biasa, terlampau sulit baginya untuk menandingi Lian In dalam gerak cepat. Dan Lian Chu paham betul bahwa mengandalkan kecepatan hanya akan membuatnya kehabisan daya dan tak akan mampu menandingi Lian In. Pibu kali ini memiliki makna sangat penting bagi Tio Lian Chu. Karena sebetulnya ada sesuatu yang sangat ingin dibuktikannya, dan sekarang gak akan mencobanya. Menurut Tian Hoa Tosu gurunya, sebelum menemukan rahasia inti ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Kim dan ilmu Tian Tu Im Yang Gerou Heng Kiam Hoa, Gurunya selalu kalah tipis ketika bertarung baik dengan Bute Hoa Sio maupun dengan Lem Hei Sini. Meski di luar orang tahu bahwa mereka masih standing dan tidak saling mengalahkan. Tetapi, setelah menemukan rahasia kedua ilmu sakti itu, Tian Hoa Tosu yakin jika mereka sudah mampu mengejar ketinggalan dan tidak akan kalah lagi sebagai mana pibu-pibu yang sebelumnya. Dan untuk maksud itulah Lian Chu bertarung, ingin membuktikan bahwa dia tidak akan kalah bahkan jika memungkinkan, akan berusaha memenangkan pertarungan lewat kere jujur dan terbuka. Sesungguhnya Sialan In adalah gadis yang tenang dan sudah mampu mengendalikan perasaannya. Karena itu, meski tidak mampu menang melawan Hong Yan tetapi juga tidak kalah, tidak. Ada yang disesalkannya. Dan dia sama sekali tidak kecewa. Karena dia sudah diwanti-wanti Subonya, bahwa lawan beratnya adalah murid Bu Tehwasyu. Bahkan Subonya berpesan, dalam tingkat kemampuan ilmu Iwakang, adalah Bu Tehwasyu yang paling tinggi meski selisihnya sangat tipis. Sementara dalam ilmu Ginkang, adalah Lem Hei Sini Subonya yang mampu mengatasi kedua tokoh yang lainnya. Sementara Tian Hoa Tosu seperti kehilangan satu bagian dari kematangan ilmunya, dan karena itu sering kalah sejurus. Tetapi, jika mereka mampu menemukan penggalan yang hilang itu, niscaya akan sulit mengalahkan wakil dari Tian Hoa Tosu. Itu yang membuat Lan In tidak terlampau gegabah untuk langsung menyerang Lian Chu, tetapi bersikap sabar seperti pertempuran sebelumnya. Dan untung memang itulah yang terjadi. Dalam benturan pertama saja, Lan In sudah tahu jika kekuatan Iwakang keduanya setanding dan tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Karena itu, dia berlaku sabar dan mengajak adu pukulan dengan kecepatan tinggi, karena kecepatan adalah keistimewaannya. Tetapi, meskipun Sialan In sudah menggunakan-menggunakan ilmu Li Uyun Chiang Hoa Tosu, ilmu pukulan awan terbang, dan bahkan kemudian diganti lagi dengan LMU Tuim Chiang, menyambut dengan keras mendorong dengan lunak, tetap saja dengan santai dan kokoh Lian Chu menandinginya. Sebat dan cepat dia menyambut dengan ilmu pahyat sin kong atau ilmu sakti menotok jalan darah. Sejak awal Tio Lian Chu sudah memutuskan untuk langsung menerapkan ilmu sakti Tiang Kun Sip Tok An Kim yang sudah sangat dikuasainya dan diandalkannya. Hal ini karena dia masih belum yakin benar dan takut terkalahkan oleh Sialan In terlampau awal. Pertarungan ini awalnya memang menunjukkan betapa Tio Lian Chu masih agak sedikit kurang percaya diri. Tetapi, setelah memasuki jurus ke-20 dan dia merasa tidak kalah tenaga dan mampu mengisi kekosongan kelemahannya dalam hal ginkang dengan ilmu liapingsut warisan Bu Ainsin Leong atau dengan mengerahkan ilmu mujijat Tiang Kun Sip Tok An Kim, mulailah dia percaya diri dan lebih berani untuk balas keluar menyerang lawannya. Jika awalnya dia hanya berani menotok lawan dengan jarak aman, kini dia mulai berani mengerahkan ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, dan mengejar Sialan In hingga jarak yang kebih dekat. Dan sejak itu, meski frekuensi dalam menyerang masih tetap dipegang Sialan In yang memiliki gerak yang sangat cepat, tapi Tio Lian Chu sudah mulai mampu memberikan perlawanan hebat. Tidak lama kemudian keduanya sudah memasuki jurus ke-100 tanpa ada tanda-tanda satu pihak akan mengalami kekalahan. Seperti tarung sebelumnya, Sialan In memang menang dalam gerakan cepatnya, tetapi segera nyata bahwa kelihatannya Tio Lian Chu sudah memiliki obat antinya dan membuatnya tetap kokoh melawan dan bahkan berani menyerang balik. Sampai jurus ke-100 mereka masih tetap serang-menyerang dengan ilmu-ilmu tangan kosong, bahkan Sialan In mencoba semua ilmu Siaw Lim Sia yang dikuasainya dengan sempurna. Baik ilmu Kim Kong Chi, Tan Chi Sintong maupun Tai Lo Kim Kong Chi yang yang mujijat dihamburkannya berganti-ganti untuk menyerang dan mendesak posisi Tio Lian Chu. Tetapi dengan tenang dan mengandalkan berganti-ganti ilmu pukulan Jit Guatit Sian Kun, pukulan matahari dan rembulan satu garis, hingga ilmu pukulan Sam In Chi yang warisan Bu In Sin Leong, dia mampu menahan dan meladeni serangan-serangan Sialan In. Bahkan hingga mereka berdua saling serang memasuki jurus ke-175. Keadaan masih tetap seperti sebelumnya, saling serang dan saling desak, namun susah untuk meraih kemenangan. Meski sudah mengerahkan ilmu andalan masing-masing, tetap saja keduanya tidak mampu saling melukai dan saling mendesak sangat jauh. Karena selalu saja keduanya mampu menyeimbangkan keadaan dengan cepat dan tidak menunggu sampai terdesak hebat. Sampai akhirnya adalah Tio Lian Chu yang memutuskan untuk menyerang dan sekali ini dengan ilmu pedang. Suci, awas pedang. Sekejap saja di tangan Tio Lian Chu kini sudah tergenggam sebatang pedang. Tetapi, Sialan In masih sempat bertanya dengan nada kurang percaya. Sumoi, benarkah engkau ingin bertanding pedang denganku? Tanda tanya. Suci, aku sungguh ingin mencobanya, baiklah, mari kita coba. Inilah babak yang sangat menarik dan menegangkan karena kedua gadis muda itu kini saling serang dan saling bertahan dengan menggunakan senjata tajam. Sesungguhnya Lem Hei sini pernah berpesan kepada muridnya, untuk tidak mencari kemenangan dengan ilmu pedang ketika menghadapi murid dari Tian Hoa Tosu. Bukan apa-apa, karena untuk waktu yang lama Rahib Sakti itu paham, bahwa Hoa San Pei kehilangan banyak ilmu mujijatnya sejak puluhan tahun silam. Terutama kehilangan ilmu pedang mujijat yang pernah mengangkat nama dan kebesaran Hoa San Pei. Karena itu, Tian Hoa Tosu selalu kalah ketika berhadapan dengan menggunakan ilmu pedang. Anehnya, sekarang ini justru Tio Lian Chu yang menantang adu ilmu pedang. Apa tidak salah pikir Sialanin? Tapi, ketika mereka saling serang dengan dua jenis ilmu pedang yang sama hebatnya, yakni Tio Lian Chu menggunakan Hoan Ki Bun Kiam Hoat, ilmu pedang Sung Sang Balik, dan Sialanin menggunakan ilmu pedang Tian Kan Hali Kiam Hoat, ilmu silat pedang Taufan Mujizat, keadaan berubah tegang. Sungguh hebat luar biasa bisa menyaksikan kedua gadis muda usia ini dalam memainkan pedang di tangan mereka dengan sedemikian mahirnya. Saling serang dan kemudian saling bertahan dengan menggunakan pedang tajam dan dalam pibu yang sungguhan, benar-benar sangat menegangkan. Tetapi, sekali ini adalah Sialanin yang menjadi kaget dan kemudian kagum karena ternyata tetap saja Tio Lian Chu dapat menjejerinya. Bukan hanya gesit dan mampu menahan serangannya, tetapi bahkan mampu menyerangnya balik dengan serangan yang kuat dan berbahaya. Pertarungan yang kini memasuki babakan menggunakan senjata tajam, pedang, kini membuat Hong Yan yang menyaksikan pertarungan tersebut dari samping menjadi gelisah. Terutama, karena dia melihat bagaimana kedua nona itu saling libas. Demikian hebat dan dasyatnya dengan ancaman terluka yang demikian tinggi pada masing-masing posisi kedua nona itu. Suci, awas, jurus Sing Kuatian Kai, bintang bergantung di langit, teriak Tio Lian Chu dengan bersemangat. H-M-M-M-M-M, Sumui, aku bisa mengatasinya dengan jurus Hang Pah Soh Liu, angin menggoyangkan ranting Liu, balas Sialan In merdu. Dalam waktu singkat mereka bergerak cepat dengan Tio Lian Chu menggerakkan pergelangan tangannya dan pedangnya berubah menjadi cahaya menusuk tajam dari atas kepala dan mengejar Sialan In. Tetapi, Sialan In tidak kalah pamor, dengan cepat pedangnya bergerak cepat dan memendung semua serangan di atas kepalanya dengan pedang yang seperti membentuk payung dan kemudian bergerak menyambut serbuan pedang Tio Lian Chu. Sedetik kemudian, mereka kembali saling tebas, saling tikam dengan gaya yang manis, namun selalu terlihat menyeramkan jika pedang tajam itu mengenai salah satu dari kedua gadis manis itu. Dan Hong Yan yang menyaksikan dari dekat dan detail paham jika salah sedikit akan timbul korban yang tidak diinginkan. Bukan hanya kekalahan yang akan sangat menyakitkan, tetapi akibat dari kekalahan itu adalah fisik yang terluka, dan bahkan bisa mematikan. Karena kalah sudah sakit atau menyakitkan, apalagi jika kalah karena tertusuk atau terkena tebasan pedang tajam yang digerakkan dengan kekuatan Iwakang. Pada dasarnya, gerak dan prinsip bertarung Tio Lian Chu sebenarnya memadukan kedua kekuatan yang berlawanan, yakni keras dengan lemas, Im dan Yang. Karena sintangnya sebenarnya adalah aliran keras, yakni Xiao Tian Sintang, tetapi prinsip ilmunya justru memadukan melawan keras dengan lembut dan melawan cepat dengan gesit, melawan lambat dengan cepat. Pendeknya, prinsip ilmu yang ditemukan intinya oleh Tio Lian Chu adalah, selalu siap menyesuaikan dengan ilmu lawan dan kemudian mencari antinya. Itulah salah satu kepingan penting yang membuat kemampuan Tio Lian Chu mampu menahan kemampuan Xiao Lan In dan tidak membuatnya terdesak meski sudah memasuki jurus ke-200. Dan kepingan inilah yang lenyap sekian lama dari Hoa San Pei, hanya karena keulatan dan kecerdikan serta ketekunan Tian Hoa Tosu sajalah hingga dia mampu mensejajarkan diri dengan tokoh-tokoh hebat dunia persilatan Tionggoan saat ini. Dan kini, pengetahuan itu dicurahkan kepada Tio Lian Chu, bahkan masih dengan ditemukannya inti rahasia ilmu pusaka mereka. Tiba-tiba, kini Xiao Lan In yang bergerak cepat dan menaburkan pedangnya hingga menghasilkan serangan berantai dalam jurus Huan Yun Hoi, awan berbalik hujan turun. Sungguh hebat menyaksikannya, tetapi dengan cermat Tio Lian Chu membuka jurus Hang Chien Sah Ching, angin berhembus pasir jadi bersih. Dia menemukan dalam prinsip melawan kecepatan adalah kekokohan dan menangkis serangan lawan yang berisi dan bukannya yang kosong. Dengan Kara, tersebut, dia menghemat gerakan dan mampu mengikuti semua terjangan Lan In yang bergerak dengan Kara yang susah untuk dijelaskan. Dan sekali lagi, dia memang tepat memilih strategi perlawanan terhadap Xiao Lan In yang memiliki kecepatan bergerak dan gaya gerak yang berbeda dengannya. Ketika serangannya dapat digagalkan lawan, dengan teramat cepat kembali Xiao Lan In mengejar Tio Lian Chu dengan jurus Chai Tiap Xiang Hui, sepasang kupu-kupu berterbangan. Jurus ini membuatnya seperti terbang mengelilingi Tio Lian Chu dan sesukanya menyerang, menabas, menikam ataupun menusuk dari semua sudut. Sedetik Tio Lian Chu terkejut dengan intensitas serangan Xiao Lan In yang meningkat, baik kecepatannya maupun variasinya. Tetapi, teringat dengan prinsip utama ilmunya, nyaris secara otomatis Lian Chu menggunakan jurus Heng Pusian. Heng, air terjun mengalir. Pilihan yang menarik, karena gerakannya jadi seperti paduan yang mengisi selah-selah serangan Xiao Lan In dan keduanya seperti sedang menari sambil mengisi celah kosong antara keduanya. Sejak tahap ini, maka yang paling tertarik dan paling penasaran adalah Ko Ai Ji yang meski menyaksikan dari kejauhan tetapi cukup jelas menangkap gerakan-gerakan kedua gadis itu. Dia terlihat merenung dan memahami sesuatu yang bahkan tak mampu dilihat Hong, Yan, apalagi Xiao Lan In dan Tio Lian Chu yang terus-menerus berkonsentrasi menyerang dan bertahan. Ketertarikan Ko Ai Ji adalah melihat kedua gadis muda itu seperti sedang menari, namun demikian justru sengatan dari saling isi dan saling serang antara keduanya, lebih berbahaya jika ada pihak ketiga. Ada celah menarik yang membuat Ko Ai Ji terpikat. Dan kelak Ko Ai Ji akan menemukan dan memadukan gerakan-gerakan saling serang mereka berdua menjadi sebuah rangkaian yang sangat berbahaya dan mematikan. Tentu saja pada saat itu kedua gadis itu tidak menyadari apa yang disaksikan Ko Ai Ji dan membuatnya setengah mati tertarik, tertarik dan semakin tertarik. Matanya sampai tak menutup sekian lama untuk dapat melihat dan menganalisa gerakan-gerakan kedua gadis itu. Sementara itu, setelah menimbang-nimbang sekian lama, Xiao Lan In akhirnya sampai juga pada keputusan untuk menyerang dengan ilmu andalannya, ilmu Hui Sian Hui Kiam, pedang terbang memutar. Tetapi, pada saat melihat Xiao Lan In tiba pada ilmu ini yang sudah disaksikannya tadi, Tio Lian Chu kemudian menggerakkan pedangnya secara berbeda. Dan itulah pembukaan ilmu mujijat Lo Asan Pei yang bernama ilmu pedang Tian Tu Im Yang Gero Heng Kiam Hoat. Keduanya kurang sadar dan belum saling tahu, jika lawan sudah menguasai pedang hingga ke tingkat-tingkat Senin Hap Kiam, badan menyatu dengan pedang. Karena itu, ketika Xiao Lan In bergerak atau tepatnya menggerakkan pedang menyerang Tio Lian Chu, pada saat bersamaan Tio Lian Chu juga menggerakkan pedang yang kini seperti dikendalikan oleh pikirannya. Secepat dia berpikir, secepat itu pedang bergerak ke arah yang dikehendakinya. Dan tiba-tiba menyerbulah pedang Xiao Lan In ke udara dan kemudian mengejar Tio Lian Chu. Tetapi, menyambut serangan maut tersebut, Tio Lian Chu tiba-tiba melompat dengan liapingsut ginkang khas Bu In Sin Leong yang justru membantu ilmu Ho Asan Pei ini menjadi lebih sempurna. Ketika melompat, Tio Lian Chu menggerakkan pedang di tangannya dan kemudian tubuhnya meluncur mengikuti arah pedang yang bergerak menangkis. Mendorong dan memotong alur pedang terbang. Ini sungguh hebat, karena sasaran pedang terbang kini seperti bersembunyi di balik pedang yang juga terbang bersama pemiliknya. Akibatnya pemandangan menjadi aneh dan benar-benar jarang terlihat dipertontonkan di dunia persilatan Tionggoan. Posisi Xiao Lan In yang saat itu sedang menggerakkan dan mengontrol pedang dari kejauhan, berhadapan dengan Tio Lian Chu yang seperti terbang bersama pedangnya. Dalam posisi itu sepertinya terlihat jika Tio Lian Chu sekedar mengantisipasi serangan Xiao Lan In. Dan memang seperti itu maksud dan strategi tempur Tio Lian Chu sebagaimana ilmu mujijat Lo Asan Pei yang didalaminya. Tetapi, jangan salah, dia sama sekali tidak terdesak dan Xiao Lan In sangat maklum dengan keadaan tersebut. Karena itu, wajah Xiao Lan In terlihat sama serius dan sama tegang dengan keadaan dan wajah Tio Lian Chu. Xiao Lan Chu kaget bukan kepalang. Kaget melihat bagaimana Kero Lian Chu mematahkan pedang terbangnya yang jauh berbeda dengan gaya dan Kero yang dipilih Hong Yan tadi. Yang mengagetkannya adalah, Subonya memberitahunya sesaat sebelum menuju Tionggoan, bahwa Ho Asan Pei kehilangan ilmu pedang andalan mereka puluhan atau ratusan tahun silam. Tetapi, mengapa kini muncul ilmu pedang baru yang mampu menahan dan bertahan dari ilmu pedang terbangnya? Kekagetan itu membuatnya menyesal belum mampu memainkan jurus maut dari ilmu pamungkasnya ini. Dia tidak tahu bahwa hal yang sama dialami Tio Lian Chu yang kesal karena belum mampu melepas ilmu rahasia dari ilmu mujijat yang baru ditemukannya pada tujuh tahun silam itu. Karena itu, ketika akhirnya mereka mengerahkan kekuatan pada jurus ke-250, yang terdengar adalah suara benturan pedang dan, terak, terak, disusul dengan jatuhnya kedua batang pedang ke tanah yang sudah patah-patah. Keduanya kemudian saling pandang dalam senyum karena maklum, pertarungan terakhir sungguh sangatlah mendebarkan dan menegangkan. Bahwa mereka berhasil keluar dari pertarungan yang amat berbahaya itu dalam keadaan utuh dan selamat, sungguh sangat mengagumkan. Tetapi, yang lebih melegakan keduanya adalah kenyataan bahwa mereka berdua dapat atau berhasil melaluinya dengan tidak terkalahkan meski juga sangat sadar bahwa mereka tidak mampu mengalahkan lawan. Sumoib, Kiong Hi, kelihatannya engkau dan suhumu sudah menemukan kepingan yang hilang dari ilmu Hoa Sanpei. Sekali lagi Kiong Hi, dengan tulus Sialan In menyampaikan pujiannya atas kemampuan Tio Lian Chu. Terima kasih Suci, engkau benar, memang tujuh tahun silam dengan bantuan Ko Aiji, di Tian Chong San Sumo imu ini berhasil menemukan warisan yang puluhan tahun lenyap dari gunung Hoa Sanpei. Tetapi terima kasih atas pengajaran Suci, Suhu sendiri sudah mengingatkan bahwa menahan seri sudah sangat hebat setelah sekian lama Suhu selalu tertinggal tipis, nada penasaran muncul dalam suara Tio Lian Chu meski dia sadar capaiannya sudah cukup hebat. Hihihi, kali ini, keluarga tiga dewa sudah tidak mampu saling mengalahkan. Kutanggung, engkau pun tidak akan dikalahkan namun tak akan mampu mengalahkan Hong Su Teh. Tetapi, kalian boleh coba nanti. Engkau beristirahatlah terlebih dahulu Sumo, biar engkau menghadapinya secara adil. Pertarungan kedua pun ternyata berakhir dengan hasil yang sama belaka dengan ronde sebelumnya antara Hong Yan melawan Sialan In. Yakni tidak ada di antara Sialan In dan Tio Lian Chu yang dapat saling mengalahkan. Sialan In tak mampu mengalahkan Tio Lian Chu, sehingga benarlah ramalan Tian Hoa Tosu. Bahwa temuan Tio Lian Chu di Tian Chong San akan melengkapi ilmu Hoa San Pei yang seperti kehilangan satu keping yang sangat penting dan menentukan. Dan keping yang hilang itulah yang membuatnya selalu tertinggal dan kalah tipis. Dari Lam Hei Sini dan Bu Teh Wasyu. Dan kini, benarlah, melalui Tio Lian Chu terbukti, mereka, Hoa San Pei, kini sudah mampu mengejar ketertinggalannya dari Lam Hei Sini dan Bu Teh Wasyu. Tentu saja Tio Lian Chu cukup bangga dengan capaian yang luar biasa itu. Seusai pertempuran kedua, Ko Aiji terlihat sedang termenung di tempatnya mengintai. Bibirnya komat kamit, matanya menerawang dan seperti sedenak berpikir panjang. Dia sedang menimbang satu hal, entah apa itu. Tetapi yang pasti, dia tidak lagi melihat atau memandang kearna yang saat itu sedang istirahat, memberi waktu bagi Tio Lian Chu untuk memulihkan diri sebelum melawan Hong Yan. Dan satu jam kembali berlalu, tapi Ko Aiji masih tetap menerawang dan berpikir, sementara Tio Lian Chu sudah selesai dengan pemulihan semangat dan fisiknya. Bahkan dia sudah melompat berdiri dan kemudian menghadap Sialan In sambil berkata, Suci, aku sudah siap. Hahaha, sekarang, bersiaplah menghadapi Hong Yan dan berlatihlah melalui pibu itu lebih tekun. Sesuai perkataanku sebelum nih, kuramalkan pibu kalian akan berakhir sama, kurang lebih sama dengan pibu pada dua ronde yang sebelumnya. Terutama karena engkau telah menemukan kepinggi yang hilang itu sumui, maka pibu kalian akan seperti latihan belaka. Tidak beda dengan pibu kita barusan, nah, Hong Sute, silahkan dimulai. Baik. Tio Sumui, mari silahkan, ujar Hong Yan yang kini sudah berdiri menanti Tio Lian Chu untuk memulai pibu antara mereka berdua. Tio Lian Chu sudah menyaksikan sebelumnya ketangguhan Hong Yan, karena itu dia tidak merasa risih untuk langsung menyerang. Bahkan berbeda dengan ketika melawan Sialan In, sekali ini dia langsung menyerang dengan kekuatan Xiao Tian Xin Kang sebanyak lima bagian dan menggunakan ilmu pahyat Xin Kong, ilmu sakti menotok jalan darah. Tentu saja Hong Yan juga maklum dan sadar, bahwa lawannya meski adalah seorang gadis, tetapi berpotensi besar untuk mengalahkannya dan mencederainya jika dia kurang awas dan lalai. Karena itu, dia tidak mengambil resiko, tetapi langsung saja meladani Tio Lian Chu dengan menggabungkan sekaligus Tan Chi Xin Tong dan juga ilmu pukulan cakara yang sakti. Kombinasi yang dianggapnya lebih dari cukup untuk meladani gempuran hebat yang dilepaskan oleh Tio Lian Chu. Pada dasarnya, berbeda dengan pertarungan pertama dan kedua, baik Tio Lian Chu dan juga Hong Yan, sudah sempat menyaksikan bagaimana lawan mereka dalam pertempuran sebelumnya. Artinya, keduanya tidak lagi dapat menyimpan terlalu banyak rahasia karena sudah sempat dipertunjukkan dalam pertarungan melawan Sialan ini yang dua-duanya berakhir sama kuat. Oleh karenanya, keduanya tidak lagi berusaha mencari tahu, tetapi langsung berusaha untuk menyerang serta berusaha membaca dan mencari titik lemah lawan. Sebuah pekerjaan yang sulit untuk mereka lakukan karena dalam banyak hal keduanya memang masih standing. Keduanya, baik dalam hal iwakang maupun ginkang benar-benar standing sehingga hanya soal ketenangan, kematangan dan juga kejelian dan kecerdikan yang menentukan siapa yang mampu bertahan dan menang. Juga dalam hal pengalaman, keduanya boleh dikata adalah tokoh-tokoh baru yang masih miskin pengalaman, termasuk pengalaman dalam upaya menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan.